selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua apa kabar murid kami kelas 6 di pagi hari ini semoga semua dalam keadaan sehat sebelum kita memulai kegiatan kita di pagi hari ini terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai amin doa selesai baiklah anak-anak untuk pagi ini kita akan belajar dari bab 8 yaitu kreasi siswa dengan presentasi untuk di aktivitas kita tadi bab 8 ini anak-anak masih menggunakan microsoft powerpoint menggunakan microsoft powerpoint disini kita belajar mengenai membuat data ada data terus data itu boleh berbentuk apa saja boleh data olahraga, data berat badan, data banyak anak, data tinggi badan, data hasil panen mungkin bisa banyak sekali data-data yang akan bisa diolah di apa ini membuat grafik ya kita hari ini membuat grafik dan grafik itu sendiri disusun dalam bentuk tabel ya terus untuk hari ini kita membuat pelajari tentang menggambar grafik ya apa itu grafik? grafik adalah suatu media gambar yang disadikan sebagai alat untuk menyajikan informasi ya disini kita akan mempelajari jenis-jenis grafik yang pertama grafik batang, grafik garis, dan grafik lingkaran ya oke, anak-anak untuk grafik batang kita akan langsung ke grafik batang yang fungsinya untuk, apa fungsinya daripada grafik batang itu sendiri fungsinya untuk melihat perbedaan ya, untuk melihat perbedaan contohnya kita mau buat grafik batang yang, contohnya kita lihat membuat grafik batang caranya adalah klik disini setelah news slide baru, kemudian klik insert, klik chart ya, klik chart nah ini kolom, kolom, kita pilih yang ini, yang kolom yang paling atas, ini adalah grafik batang kemudian klik ok, maka akan muncul jendela seperti ini ada tabel Excel disini dan ada grafik disini dia dipadukan Excel dengan PowerPoint disini, tabel Excel ini contohnya tabel Excel ini kita akan, datanya yang akan kita isi disini sementara hasilnya akan terjadi di dalam grafik ini contohnya kita buat disini grafik hasil panen dulu ya ini contohnya grafik hasil panen desa desa kita buat desa apa? desa maju lah dulu ya, desa maju contohnya kita ganti kategori-kategorinya menjadi tahun kita buat tahun 2017 contohnya 2018, 2019, dan 2020 kita buat series-series ini merupakan jenis panen apa? contohnya padi mungkin ya padi, jagung, dan satu lagi kacang mungkin ya apabila datanya dalam bentuk ton, contohnya gitu tahun 2017 padinya contohnya 10 ton nah ini 7 ton, 9 ton, dan mungkin 8 ton gitu ya jagung juga begitu, katakanlah 5, 8, 3, 2, oke kemudian untuk kacang, kita lihat kacang mungkin 2, 1, 4, dan 6 contohnya gitu ya jadi, kalau kita sudah siap bekerja di dalam membuat data daripada grafik batangnya kita boleh hilangkan tabel ini dengan cara klik X yang disini ya klik tanda X ini maka dia seperti ini tampilannya contohnya ini grafik hasil panen desa maju dalam kurung ton contohnya 1 ton jadi ini sudah siap grafik batangnya grafik batang hasil panen desa maju tahun 2017 bisa kita baca dari grafik batang ini yang warna biru adalah padi, merah jagung, dan kuning kacang 2017 dia ini jadi dengan demikian kita dapat melihat perbedaan hasil panen setiap tahunnya dari tahun 2017 sampai 2020 antara padi, jagung, dan kacang jadi itulah fungsi daripada grafik batang tadi yaitu untuk melihat perbedaan dengan jelas kemudian ada lagi grafik batang yang berikutnya yaitu contohnya kita model kita insert, klik insert chart yang ini model bar tidur ini juga termasuk jenis grafik batang seperti ini oke sama saja ini juga termasuk jenis grafik batang oke kemudian kalau kita mau membuat tampilannya boleh juga di kita perbaiki sekarang kita lanjut dengan grafik berikutnya gak usah kita edit untuk grafik batang cukup satu saja kita pelajari oke yang ini untuk grafik garis ya grafik garis disini kita insert klik insert chart dan ini dia line line baru kita pilih yang ini klik ok ini juga bisa dibuat seperti tadi ya contohnya kalau kita buat ini sayur-sayur lah dulu ini ya contohnya di 2017 atau kita ganti aja tahunnya menjadi 2015 contohnya di 2015 2016 ini datanya dulu 2017 dan 2018 ini hasilnya apa mungkin bayam sayuran dulu kita buat kangkung dari data sayuran contohnya gini ya kemudian kita buat lah data lainnya contohnya ini jagung eh bukan bukan jagung lagi wortel mungkin ya kita buat contohnya ini dari ini jagungnya berapa katakanlah ini dua ton bayamnya dua ton ada satu ada tiga ada empat contohnya gitu ya kemudian kangkungnya mungkin ada empat lima ada satu bahkan ada nol mungkin kita lihat dulu kalau nol dan untuk wortel sendiri kita buat ganti ini satu mungkin ada lapan tujuh kita ganti aja coba oke jadi anak-anak ini dia tabelnya sudah lihat ini ini data hasil panen sayuran contohnya gitu ya ini dia menjadi grafik garis grafik garis jadi begitu tadi cara membuat grafik garis kita harus akan mengisi tabelnya yang ada di microsoft excel yang ada disini oke itu dia tadi grafik garis fungsi daripada grafik garis ini sendiri yaitu grafik garis ini berfungsi untuk menyajikan data berupa atau perkembangan informasi dari waktu ke waktu ya sama juga nah ini dia ya terus satu lagi grafik lagi yaitu kita akan menginset sebuah grafik yaitu grafik lingkaran atau pie grafik lingkaran atau pie ini sama juga kita klik insert chart yang ada di pie ini kita pilih pie yang bebas ini aja juga boleh yang ini juga boleh contohnya gini kalau kita oke kan gini dia coba contohnya kita buat datar apa ya nilai perolehan anak nilai perolehan anak kelas 6 contohnya nilai nilai tik ya contohnya gini perolehan anak kelas 6 oke kemudian kita klik lagi yang disini disini kan ada contohnya nilai 100 kita ganti nilai 100 90 contohnya 80 70 eh masih ada contohnya nilai 60 60 kita tarik aja garis ini panah ke bawah contohnya ini kita ganti menjadi nilai 60 untuk nilai 100 berapa jumlah anak yang dapat nilai 100 contohnya ya jumlah anak yang nilai 100 contohnya kita buat ada 10 orang nilai 90 ada 7 orang dan untuk nilai 80 ada contohnya 15 orang nilai 70 katakanlah ada 10 orang eh dan nilai 60 hanya ada katakanlah 3 orang nih jadi inilah dia sudah siap dalam bentuk diagram lingkaran dari sini bisa kita lihat sudah di oke demikian untuk kita pelajaran hari ini ya demikian ya oke sampai jumpa see you next time